Pemirsa, Pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR Menyepakati bahwa subsidi energi di tahun 2019 ini sebesar Rp157,79 triliun Meningkat Rp1,25 triliun dari usulan pemerintah yang sebesar Rp156,53 triliun Kita akan lihat seperti apa pergerakan subsidi energi Di tahun 2015 ini kita lihat Rp119 triliun Kemudian turun menjadi Rp106,8 triliun di 2016 Di 2017 juga turun kembali ke Rp97,6 triliun Dan di 2018 ini turun Rp94,6 triliun Tetapi di 2019 ini naik menjadi Rp157,79 triliun Sementara itu Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Realisasi subsidi energi tercatat sebesar Rp49,4 triliun Atau telah tercapai 52% dari anggaran yang dialokasikan di APBN 2018 Kita akan lihat seperti apa rinciannya Kita lihat di Agustus 2018 ada Rp49,4 triliun Atau 52% dari APBN 2018 Sementara yang dialokasikan untuk BBM dan LPG ini ada Rp30,4 triliun Dan listrik Rp19 triliun Dan realisasi subsidi energi sepanjang Agustus 2017 ini Rp16,8 triliun Selanjutnya pemirsaan raca perdagangan pada Agustus 2018 Ini mencetak defisit dan migas menjadi salah satu penyebabnya Defisit migas masih tinggi akibat impor membengkak Sementara ekspor menurun Kita akan lihat data ekspor-impor migas 2018 Ya ini dia datanya Sepanjang Januari, Februari, Maret ini 1,32 sampai dengan 1,33 berkisar seperti itu Sementara April dan Mei ini masih sama 1,22 Nah yang tertinggi ini adalah sepanjang Agustus 1,38 Dan sepanjang Januari dan sampai dengan Agustus ini ada Totalnya 11,41 miliar dolar Amerika Sementara itu kita lihat juga ini adalah impor migas Selama 2018 dalam miliar dolar Kita lihat di Januari 2,25 Kemudian di bulan Mei ini 2,86 naik Di Agustus ini naik 3,04 Jadi sepanjang Januari sampai dengan Agustus ada 19,76 miliar dolar Ya dan pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan Kini kita kembali ke Popi Baik Ami terima kasih untuk informasinya Pemirsa kami lanjutkan sesaat lagi Hot Economy Tetaplah bersama kami